KONTINGEN INDONESIA Untuk ASEAN Paragames 2022, Andi Herman mengatakan Selain 59 emas, para atlet merah putih juga sudah memperoleh 35 perak Dan 28 perunggu atau secara keseluruhan mengoleksi 122 keping medali Untuk cabang olahraga yang menyebabkan medali emas paling banyak yakni para atletik Dengan memperoleh 27 emas diikuti para renang yang sudah menghasilkan 10 emas Untuk para atlet, pihak yang memperkirakan memperoleh emas masih akan bertambah Menyusul performa baik dari para atlet Indonesia Misma tinggi kita bisa capai karena dalam 2 hari penyelenggaran ini KONTINGEN INDONESIA telah mengumpulkan medali emas 59 Medali perak 35 Kemudian medali perunggu 28 Sehingga total medali yang sudah terkumpul sebanyak 122 Kita masih punya waktu 4 hari pertandingan Sehingga kita berkeyakinan target minimal 104 Itu bisa kita capai dari perjuangan para atlet yang saat ini sedang melakukan pertandingan penyisihan Baik di nomor bergu maupun perorangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!